assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel laras elektronik kali ini kita akan sharing tentang merbaiki speedometer yamaha r15 v2 ya yang kerusakannya mati total jadi untuk wiringnya ini saya belum tahu jadi ini kita buka aja dulu selamat menikmati setelah skrut pengikatnya semua terlepas nah ini dia setelah terlepas untuk banyak komponen kecil ya jadi untuk komponennya terlindung di dalamnya yang SMD ini jadi kalau kita mau ngecek tegangan harus membuka LCD dulu jadi di atas cuma ada elko aja ini kemudian untuk wiringnya ya Nah ini dia sini ada tulisannya ya suka ada ground ada apa itu ada keberapa-keberapa penerangan yang dituliskan di PCB nya di sebelah sini juga ada dgn dan ill ya untuk tekan positifnya nanti oke teman-teman bisa cari ini di internet data untuk wiringnya sekarang kita coba nyalakan dulu oke ketika dinyalakan ini juga dinyalakan nah dia nyala kemudian mati ya nyala sebentar kemudian protect ataupun mati ya jadi sepertinya tegangnya sudah masuk tapi kemudian dia terputus ini harus melepas dulu ya semua ini HD dan juga papan dan jarum juga ini jarumnya agak sulit sangat rapat sekali sehingga melepasnya sehingga melepasnya juga ini agak dipaksa-paksa itu jadi dicongkel pakai sendok ini ha jurus yang paling aman jadi dalam mencabut jarum ini jangan dipuntir ya harus diangkat ya diangkat gitu ya biar gear yang ada di dalamnya dalam mekanik jarum ini agar tidak banyak ataupun rusak oke selanjutnya kita akan membuka ini membuka timah ya timah pemikat kaki-kaki LCD jadi dalam membersihkan timah ataupun menyedot timah ini harus benar-benar bersih ya jadi kalau tidak bersih ataupun kaki masih kaki LCD ataupun pin LCD masih melekat di PCB itu nanti tidak akan bisa dibuka jadi kalau dipaksa kalau dipaksakan maka LCD dapat retak jadi yang perlu diperhatikan adalah proses ataupun pembersihan ya pembersihan timah ini penyedotan timah ini harus benar-benar bersih sampai dengan pin ataupun kaki-kaki LCD ini dapat digerak-gerakkan jadi kalau sudah benar-benar bersih ini tinggal dicongkel sedikit aja dia akan terbuka lah seperti itu ya karena memang kaki LCD ini sudah tidak melekat di PCB seperti ini ya setelah terbuka jadi di beberapa bagian ini nampak seperti pernah masukkan apa ya air ataupun yang luar air itu ya mungkin ya di sebelah sini nah ini ada gas air yang mengering selanjutnya adalah membersihkan membersihkan kotoran ataupun sisa air yang mengering menggunakan thinner ya ini jadi thinnernya sedikit aja diwaleskan ke seluruh permukaan PCB untuk mengurangi ini ataupun menghilangkan ya efek kelembapan ataupun bekas kena air ataupun mungkin kotorannya lain oke ini tahun selanjutnya ini di cek cek komponennya www.ma.reton.pl ke tegangan penegangnya ini tegangan plus pake dua ya ill dan itn ada tulisanya di shakrye tbsb itu jadi ini ketika akan di cek tegangannya ini saya cek dulu ini apakah ada yang konslet jadi kalau ini di cek di sekitar dioda ini menunjukkan pulak balik dioda ini menunjukkan simpannya sama ataupun 0 ohm ya kalau dibalik ini harusnya tidak boleh jadi dapat dipastikan di sekitar sini atau dioda ini konslet ya ini dioda ini di jabut menggunakan blower ini oke setelah terlepas ini di cek menggunakan avometer jadi tadi ini tadi kan di cek shot pulak balik ya tapi ini setelah dioda dicabut ini tidak menunjukkan 0 ohm ya ternyata yang konset adalah dioda yang ini yang ser hitam ini ini kalau dipolak balik di cek pakai avometer ternyata konslet jadi harus diganti ya di cek untuk tulisannya ini GP439 ya jadi karena ini mencari penggantinya yang solid ya ini diganti dengan model yang bulat seperti ini tapi fungsinya tidak jauh berbeda ya karena ini bodynya yang beda jadi dalam pemasangan ya harus diatur sedemikian rupa agar bisa rapat dan nanti jadi tidak mengganggu casingnya ketika ditutup setelah dioda selesai ini coba dinyalakan dan speedo dapat menyala dengan normal ya tidak protect lagi dan disini tidak ada yang panas juga IC nya juga tidak panas jadi tidak ada yang shot lagi ini tegangan masuknya 12 ada jadi kita coba digunakan cek ya cek tegangan menggunakan avometer ya di sini tegangan ada di 11 ya 11,21 sudah masuk jadi sudah tidak shot lagi ini tegangan masuknya 12 ada kemudian di komponen yang dioda yang baru dipasang ini juga ada selanjutnya ini LCD dipasang kembali ya jadi pemasangan perlu berhari-hari pastikan bahwa pin ini sudah masuk ke dalam lubang ceknya kemudian ini disodor dan dalam penyodoran tidak shot ataupun konset antar pin ya kemudian ini dicoba dinyalakan kembali dan ternyata tampilan di LCD sudah normal sudah berjalan dengan normal ya jarumnya kaliprasi dari 0 sampai 12 dan juga tampilan pada LCD nya juga sudah normal selamat menikmati terima kasih sudah menikmati silahkan klik like, share, share, dan komentar ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati